Pemerintah Aceh mengadakan temuramah dengan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, pejuang, dan juga veteran di Anjung Monmata Komplek Bendopo Gubernur Aceh. Dan pemerintah juga memberikan bantuan sejumlah uang kepada 70 keluarga dan ahli waris pejuang dan juga veteran. Tengku Nasruddin, salah satu keluarga pahlawan nasional Tengku Umar, mengatakan momentum hari pahlawan tidak cukup hanya sebatas seremoni mengenang jasa pahlawan saja. Nasruddin juga menyampaikan semangat kepahlawanan harus dikedepankan sehingga seluruh masyarakat Aceh akan mampu membangun benteng dan punya kekuatan untuk menghadapi tantangan khususnya tantangan pembangunan. Kondisi hari ini kata Tengku Nasruddin, paling besar tantangannya adalah memberantas penggunaan dan juga peredaran narkoba di Aceh. Sesungguhnya sikap keperjuangan adalah pembangunan yang dilakukan dengan sikap mental yang positif dan juga konstruktif. Sekda Aceh Dermawan saat berjumpa dengan keluarga pahlawan dan juga veteran menyebutkan pejuang-pejuang Aceh menjadi inspirasi perjuangan di Indonesia. Dan hal itu secara jelas menunjukkan betapa cintanya pejuang Aceh kepada Indonesia. Semangat kepahlawanan itu harus mampu memberi kekuatan bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan ragam masalah seperti kemiskinan, korupsi, dan juga berbagai kasus yang mengancam keutuhan negara. Terima kasih telah menonton!